Teman-teman dimanapun berada, uh, ada monyet. Ini di ruas Jalan Lintas Selatan, titik wilayah desa Perbatasan Cik Kertasari dengan Jatisari, Jembatan Sinang Barang. Jalan Nasional yang merupakan Lintas Selatan, penghubung antara Sukabumi, Agrabinta, Sinang Barang, dan seterusnya. Ini berada di Rumah Makan Lesehan Serba Sari yang menyediakan baso dan mie ayam Bapak Haji Ungkus dan juga ada Satek Marangi. Saya mau ngobrol dengan Mas Amin. Mas Amin! Ini pelanggan yang pesen. Mas Amin! Proses untuk Bicin Marangi itu begini ya? Iya, ini. Mau pembakaran. Ini arangnya apa? Kayu apa? Kayu apa? Mahoni. Mahoni. Satu tusuknya berapa sekarang? Tiga setengah harga. Mudah meriah. Semenjak kemarin COVID ada kenaikan? Semenjak... naiknya harga BBM baru naik. Asalnya? Asalnya Rp3.000. 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 Naik kemarin. Belanja bakunya dari mana? Bahan baku. Bahan bakunya kita dikirim dari Cianjur. Cianjur, iya. Harapan Mas Amin mewakili Pak Haji? Ya, semoga tambah maju. Banyak pelanggan. Alhamdulillah. Yang penting bagi kita servisnya yang lebih baik. Servis. Berapa karyawan disini? Kebetulan saat ini cuma saya. Selain merangi apa aja? Ada ikan bakar, sof, terus bakso. Buka dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, Mas Min terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, Bu. Kang Tanu ngobrol dengan Mas Amin dan keluarga Bapak Haji Kus tadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Mudah-mudahan perusahaan ini tambah maju. Ini ada seorang ibu. Ternyata isi saya ikut ngiplik. Kebetulan Mas Amin ada panggilan dari Obos. Di samping itu juga ada tempat duduk kelesehan yang cukup bagus membuat betah bagi para pengunjung yang datang ke kampung Cio Gong. Mas Amin ini kampung Cio Gong? Kampung Cio Gong, ya. Cio Gong, desa? Desa. Wah, pasti negara. Kertasari? Ya, desa. Kertasari. Siap. Kertasari banget. kinder. Sekarang. Sampai ba.